hai oke assalamualaikum teman-teman kembali ke channel e-power ya pada kesempatan kali ini saya mau memperbaiki nih lidah mino yang patah ya ini disebabkan karena kemarin strik hampala dan ini kena batu ya patah jadi kali ini saya akan memperbaiki mino ini menyambungnya dan saya udah nyari Mika enggak nemu Mika atau alikrik ya enggak nemu jadi kalau beli yang metran juga sedikit rugi ya jadi saya mau mencari bahannya dan saya menemukannya yaitu dari bekas gulungan leader nih ya nih gulungan leader bekas gulungan leader dan alatnya saya pakai gergaji besi nanti dan cutter dan pakai lima alat ke wajah ya atau lima super blue lah ya pokoknya yang apa instan eh nah sebelum itu saya ngasih cuplikannya ya gimana ini bisa patah ya mino ini ya eh kita gas ke cuplikannya oke Astagfirullah lepas oke pertama-tama kita harus memotong ini ya atau membuat lubang masuk ke sini untuk nanti untuk memasukkan alikriknya jadi kita harus membuat lubang di sini ya ini sengaja saya nggak hilangkan biar apa nanti untuk menambahin kuatnya ya biar nggak ngambang patah lagi jadi saya biarkan aja nanti mungkin saya potong haluskan nanti menyesuaikan dengan itunya ya mikanya oke kita bergaji aja jangan 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 di itunya ya cukup di ini bagian ini tengahnya nanti takutnya mengenai si kawat ini ya jadi kita potong tengah-tengah yang bagian patah ini oke kita 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 gosok-gosok aja pelan-pelan aja jangan buru-buru kita nikmati aja oke ini ada kudagam bentuk kita repikan sedikit terus kan dulu biar nggak 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 kelabasan ya sampai ke mata di bawah mata lah ya kita potong lagi potong gergaji besi buat lubang yang serapi mungkin ya buat lubang yang serapi mungkin ya oke ini udah agak membentukannya oke kita lubangin lagi agak dalam biar nggak nanti lepas ya sampai ke bawah mata harus hati-hati nih biar nanti actionnya nggak berubah oke nah ini kayak gini nih sedikit kita nggak usah motong lidah ininya ya biar sok-sokannya lebih kuat kalau kita dipotong dihaluskan ini nanti sok-sokannya sedikit aja jadi kurang kuat menurut saya kita rapikan lagi ini agak mereng disini agak mereng nih oke ini udah saya kasih lubang ya teman-teman nanti kita tinggal sok pakai itu yang rumah lidah tadi ya gunungnya nanti kita rapikan setelah pengelemannya oke teman-teman setelah minonya kita kasih lubang nah kita tinggal ini motong ini ya teman-teman buat untuk lidahnya jadi kita motong aja langsung kita potong sekitar ini nya sekitar 1 cm ya teman-teman nanti kalau kurang pas nanti kita rapikan pakai cutter dan kalau kurang pas lagi kita ada mino ini untuk contohnya nih tuh kekitaran 1 cm ya kita potong sesuai mal-malanya atau kalau nggak ada mal-malanya kita potong sesentik aja oke kita tinggal patahkan aja teman-teman nah seperti ini nah kita tinggal rapikan pakai cutter ya sama bentuknya kita sesuaikan cari cutter yang tajam ya teman-teman biar hasilnya rapi nah kita ukur dulu panjangnya berapa masuk ternyata belum masuk teman-teman kita ada mal-malanya tadi oke segini ya mal-malanya berarti ini kepanjangan dikit jadi nggak papa nanti kita potong lagi kita rapikan dulu aja pakai yang tajam ya teman-teman kalau ada tatakan kayu atau sejenisnya bisa juga oke nanti aku bawakan tatakan kayu dulu ya oke teman-teman jadi ini terlalu agak panjang jadi kita potong potong dikit nanti pakai cutter ya dikit-dikit aja dikit-dikit aja pelan-pelan oke udah lumayan rapi tinggal kita sesuaikan besarnya ini ya kasih runcing di sini potong bagian sini pelan-pelan aja biar lurus biar rapi semakan satu sama lainnya ya sisinya biar gak miring nanti ya dikit-dikit aja dikit-dikit aja oke ya udah agak menduknya teman-teman udah kita cuka lagi kurang kecil dikit eh kemendingan ini dikit-dikit aja dikit-dikit aja dikit-dikit aja oke oke ini mendingan nih oke kita sok aja teman-teman tapi lubangnya kurang gede jadi kita lubangin lagi biar pas ya lubangnya kurang gede teman-teman teman-teman ternyata kita pakai cutter aja ngerapiin ternyata material minonya mino murah ternyata lembut banget teman-teman ini pakai cutter apa ya terlalu lembut gak keras ternyata kembang banget dipotong coba masukkan lagi wah ternyata pas banget oke teman-teman oke oke nanti kita tinggal lem dan merapikan ya emang sengaja saya kasih panjang ya biar actionnya lebih memukau ini oke kita tinggal bentuk aja nanti depannya setelah lem oke mantap oke oke teman-teman oke teman-teman udah saya sesuaikan ini ini lurusannya udah dari gak pengkok lagi dan kita tinggal ngelem aja ya lemnya dikit-dikit sambil sesuaikan lagi takutnya miring oke kita lem aja dalam kita lem aja teman-teman langsung gas nah oke oke mantap langsung masuk lemnya oke kita lem dikit-dikit aja oke teman teman mantep kan jadinya nanti kita tinggal ngerapin yang bawah ini kita potong aja pakai cutter biar jadi satu dan untuk memperkuat jadi kita gak usah ngilangin itunya mantap kita tinggal rapikan lagi nanti pakai cutter kita sesuaikan lagi bila kurang memuaskan kita pasin lagi ya teman teman ini ada bagian yang kurang rapi nanti kita rapikan lagi oke kita tunggu tunggu kering dulu nanti kita lem lagi oke kita tunggu kering dulu ya teman teman oke teman teman udah kering jadi hasilnya kayak gini jadi kita tinggal ngerapikan bagian bawahnya ini kalau gak dirapikan juga gak apa-apa dan bagus saya mau ngerapikan aja kita tambah mantap pakai cutter aja teman teman dikikis sedikit-dikit aja hati-hati nanti biar apa ya biar sama dengan itu mikanya kalau lebih bagus lagi jadi amplas oke cun banget cai nice mantap kita rapikan ini nih bagian lem yang lupas oke kita tinggal ngerapikan bagian ininya dikit-dikit aja ngerapikan ngerapikan bagian lidahnya biar rapi lagi biar gak semerawut oke teman teman nih mantapan semain lagi nih agak kurang pas kayaknya aku ada amplas dikit oke mantap teman teman mantap ya cengaja agak panjangan biar nabrak airnya itu lebih mantap ya tinggal kita pangkas di bagian ini biar lancip dikit aja gak usah banyak-banyak band sengaja yang ist dikit-i si 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 oke teman-teman udah jadi hasilnya kayak gini nih oke cukup rapi ya hasilnya tinggal kita test action ini mantap lah ya teman-teman daripada kita rugi enggak bisa dipakai mending kita buat perbaikannya udah saya pasang hoax kalian nanti untuk casting lagi eh bagus banget daripada kecewa yang enggak bisa dipakai lagi mending kita perbaiki oke mantap terima kasih ya teman-teman udah menonton video saya ya oke jangan lupa jangan lupa mampir lagi ya teman-teman Hai untuk melihat video-video terbaru dari saya Oke sekian terima kasih salam strike mania oke mantap